Intro Sebuah bangunan terbengkalai di Kabupaten Garut Dikenal angker dan menyeramkan di mata banyak orang Bangunan ini dahulunya beroperasi sebagai pabrik kacamata Hingga akhirnya gunung tigar dan menjadi hunian makhluk astral Tak sedikit cerita mistis yang dialami oleh penjaga Ataupun masyarakat sekitar pabrik yang membuat paradigma mistis semakin kuat Bangunan bekas pabrik kacamata ini masih berdiri kokoh di atas tanah yang luas Di tengah permukiman warga yang penuh dengan aktivitas Berdiri dari beberapa ruangan dengan menyisakan mesin pabrik yang menyeratkan masa lalu bangunan Dindingnya mulai terlihat retak Atapnya pun tampak mulai rusak Aura mistis yang sangat kental Berpadu rapih dengan keberadaan beragam sosok yang tak masuk akal Tak heran jika banyak orang yang diselimuti ketakutan saat melintas area menyeramkan ini Sosok gaib dengan perwujudan tinggi besar sering disebut sebagai buto menjadi sosok yang dominan berada di area terbengkalai ini Selain itu sosok gaib perwujud wanita tua juga ikut mewarnai belan tiga mistis di area yang dahulu beroperasi sebagai pabrik Bermula dari sebuah email yang dikirimkan oleh salah satu fans zona angker Tentang lokasi yang sering meresahkan warga sekitar Kami coba berdalam dengan mencari informasi langsung dari penjaga bekas bangunan pabrik kacamata ini Dengan penuh keberanian kami pun datang untuk melakukan penelusuran Buntan Bangga Buntan Bapak Akhirnya dia datang juga Alhamdulillah Aduh alhamdulillah bisa nyakme pak Pak Ini tuh bekas pabrik kacamata Iya kacamata Lama ini pabrik tuh dari sama-sama ini 22 tahun lebih loh Saya kerja disini sampai 10 tahun lebih Oh ini kosongnya? Kosongnya akhirnya 10 tahun dah berapa lebih lah Cukup lama ya kosongnya? Pak ya biasanya kan yang tempat sudah lama kosong Iya Bekas pabrik pula pak Iya Biasanya banyak pak cerita-cerita mistisnya pak Ada ga disini? Ada banyak ya Ada yang anak kecil, ada yang tinggi gedung gitu Ada yang kepalanya doang disini masih ada gitu Kepalanya doang? Selain itu apa lagi? Yang lain ada nenek-nenek gitu Dan macam-macam mas ini Maluk-maluk itu ada disini Bapak sendiri pernah ngalamin pak? Pernah dulu Ya waktu kerja Waktu kerja malam Pernah orang yang melihat Tapi ga keliatan sama saya Tapi yang lainnya Lalu tau pingsan Katanya ada orang gitu Ketakutan Orang ketakutan Bapak boleh tunjukin ga tempat-tempat yang pernah ada kejadian Oh iya iya silahkan bisa saya Bisa antar gitu Tunjukin apa ya? Iya 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 Apa yang penjaga katakan Energinya sudah saya rasakan ketika saya masuk ke lokasi pabrik Oh iya bapak Jadi kedatangan saya kesini juga Saya mendengar nih pak Dari fansnya Jonah Angkergaru Kalau tempat ini tuh Cerita mistisnya banyak pak Jadi selain kejadian-kejadian tadi ya pak ya Apalagi nih pak yang karyawan pernah rasakan Atau terjadi disini pak? Disini kak dulu Ini tempat prim disini Banyak orang yang melihat Katanya yang ada orang ngeliat kepalanya doang Yang orangnya nenek-nenek Tapi sama yang itu ga keliatan Cuman tau-tau pingsan yang melihatnya Yang kesurupan pernah ada ga pak? Banyak ya Nah tadi kan bapak mau nunjukin nih Tempat-tempatnya mana aja pak? Dari sini sampai ujung Oh kalau dari sini pak? Di ruangan ini? Ya dari sini Oh di sini Luangan sini iya Ini ruang pemeriksaan kaca Habis itu terjadi bawah kesana Ini sebelah sini ada ruang pembakaran Di sini ruang apa juga pembakaran juga sama Oh berarti sampai ujung juga ya pak? Iya masih panjang ini Oh masih panjang Iya pak Ini tempatnya lumayan cukup luas ya pak ya? Iya Sampai muter Tadi saya lihat di depan aja luas Iya memang itu ada berapa hektare? Kurang lebih 7 hektaren nih Aduh pantes 7 hektare dan sekarang kosong ya pak ya? Wajar kalau banyak kejadian-kejadian yang hal-hal yang aneh Iya itu Tempatnya kosong, luas Iya Gak ada penghuni Jadi dihuni oleh makhluk-makhluk Iya itu Nah ini masih ke sana ya pak ya? Masih Oh masih Kalau di sekitaran sini pernah ada kejadian nggak pak? Iya masih Masih sama Di sini juga Di sini pernah ada yang lihat apa pak? Di sebelah sini nih? Soalnya saya merasakan nenek ya? Sama juga iya anak-anak yang kecil Tempat kayak bermain ya pak ya? Iya gitu Semua juga ada lah gitu Soalnya begitu saya lewat ke sini Saya ketarik ke arah sini Dibanding yang tadi memang ada satu sosok Tapi kalau ini seperti tempat berkumpul Iya gitu Jadi sering kedengeran gaduh juga ya pak ya di lokasi sini Oh Masih kesana ya pak ya? Iya masih kesana Luas masih kesana Pak Ini masih ada mesin-mesinnya juga? Ini buat apa pak? Ini mesin Ini mesin Mesin kopi ini ya bu Dulu yang mesin kekasih gua daripada abis semua Ini diganti pakai mesin kopi ini sekarang Oh berarti ini mau diaktifkan lagi mesin kopinya? Iya 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 Nah bapak dari antara tadi yang kita telusuri terus yang paling angker tempatnya disini apa pak? Oh disini Oh disekitaran sini ya pak ya Iya Tapi kalau disekitaran sana gimana nih pak? Sama Oh sama sampai ujung sini Ini tempat-tempat paling angker disini Oh Tadi bapak sempat ada cerita ada tempat pembakaran itu pak? Iya disini Disini Oh disini Boleh lihat kesana yuk pak? Iya silahkan pak Tapi ini juga tempat pembakaran ya pak ya? Ini malah lebih ini ya pak ya Lebih atap disini Iya lebih lembab juga ya Iya Padahal dulunya tempat pembakaran Tapi terasa lembab ya pak ya? Iya ini ga bisa banyak Apa jadi ga ada orang banyak yang masuk lah Ini yang ditutup semua nih Iya Pak ini kita jalan-jalan menelusuri siang-siang Saya sudah merasakan pak energi-energi dari sosok-sosok makhluk gaib yang ada disini Oh iya Saya tambah Iya bener Malam saya jadi tambah penasaran pak Saya ingin mendatangi tempat ini nanti malam Iya Untuk membuktikan cerita-cerita dari yang bapak alami Karyawan bapak Apakah betul sosok-sosok yang pernah hadir disini itu bisa Saya lihat nanti malam Boleh ya pak ya? Iya boleh silahkan Iya Makasih ya pak ya Iya Ternyata ada tiga sosok yang ada di lokasi ini Ada sosok nenek-nenek Sosok berkepala buntung Dan bahkan ada juga sosok tinggi besar Dan tiga sosok inilah yang akan menjadi bahan uncaran saya di pengusuran nanti malam Hei 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 jangan lari hei 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 Saya sudah sampai di lokasi bekas pabrik kacamata dan malam ini saya ingin membuktikan cerita-cerita mistis yang diceritakan oleh penjaga yang pernah dialami juga pernah dilihat. Dan malam ini juga saya membawa sebuah alat pendeteksi. Ini adalah sebuah alat untuk mendeteksi gelombang elektromagnetik. Awal saya masuk, disitu begitu banyak sosok-sosok meskipun hanya sekedar bayangan. Saya kaget. Tapi akhirnya saya masuk, Sampurasun. Ini adalah sebuah tempat yang menurut penjaga sering sekali banyak kejadian. Tapi memang betul bulu kuduk saya merinding. Baru masuk. Saya penasaran dengan sosok yang tadi disebutkan oleh penjaga tersebut. Yang pernah menemukan sosok, sosok nenek-nenek. Terus ada juga sosok yang tidak berkepala atau berkepala buntung. Dan sosok tinggi besar. Assalamualaikum, Sampurasun. Ketika saya masuk, suhu tubuh saya mulai dingin, merinding. Banyak sekali sudah mulai ada fenomeno-fenomeno suara. Masih lemah karena memang saya belum melihat sosok yang betul-betul saya lihat. Di sini juga masih... Nah, 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 mulai naik. Di tempat di mana ada fenomena suara. Masih lemah, makin ke atas, makin kuat. Di situ saya baru melihat beberapa bayangan, belum ada sosok yang betul-betul terlihat, yang betul-betul nampak. Karena tempat ini luas. Kita lanjutkan ke arah sebelah sana. Hanya aura-auranya, energi-energinya masih terasa, sosoknya belum nampak. Tapi mulai di sini, di bagian atas. Tapi masih di... Mengajak saya untuk kembali lagi ke sini. Setelah saya kejar, Sosoknya sama sekali tidak ada yang mewujudkan di ruangan itu. Terus menerus berupa bayangan, tapi memancing saya untuk keluar ke arah tempat lain. Hawa-hawa dari mereka yang masih hanya terlihat bayangan, sudah saya rasakan. Bikin badan saya tidak nyaman. Tadi padahal sama sekali saya tidak memijit atau berniat mendeteksi. Tapi tiba-tiba tadi ada bunyi kabur. Ini saya yakin, tadi cukup tinggi, tapi hanya sekelebat. Berarti ke alas sebelah sana. Hei, 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 hei. Hei, jangan lari, hei. Hoi. Hei. Sudah terdeteksi oleh alat yang saya bawa, tapi masih samar. Ketika saya unjukkan ke atas, saya lihat bayangan lagi, makanya saya kejar. Ini goyang-goyang di arah sebelah sini. Padahal saya berusaha fokus mengarahkan handicam. Tapi ini goyang-goyang. Ini sosoknya kayak ngeyel, manjing-manjing. Sampurasun. Untan. Ayo, Kak Darya, yuk. Saya menemukan area tanah. Saya pikir ini unsur tanah, unsur yang cukup bagus. Saya penasaran dengan sosok-sosok yang ada. Tadi saya lihat yang masih berupa bayangan-bayangan yang berusaha memancing saya ke berbagai arah. Dan saya kumpulkan di situ. Saya pancing dengan media air. Itu air biasa dan air minum. Luar biasa. Saya kaget. Semua tim pun kaget. Karena memang fenomenanya tidak disangka-sangka. Ternyata di situ saya mendapatkan sebuah fenomena yang saya sendiri terkejut. Karena ternyata perkumpulan dari energi-energi yang ada di sini, yang tadi berupa bayangan dari ujung sana, ujung sana, ujung sana, terkumpul dan menjadi sebuah energi panas atau api. Denomena interaksi yang tidak disangka setelah saya berusaha pelan-pelan mengumpulkan energi. Karena kebetulan di sini ada unsur tanah. Dan ini juga saya memakai air. Ini benar-benar air mineral biasa. Energi yang dikumpulkan lewat unsur tanah. Tadi kita bisa lihat fenomena yang terjadi. Energi dari makhluk-makhluk gaib bisa mengeluarkan berbagai macam tergantung dari tempat dan energi dari mereka. Bisa mengeluarkan hawa panas, Tapi ketika ada unsur tanah, kita pancing dengan unsur air, energi kita kumpulkan, secara logika tanah dengan air tidak akan terjadi apa-apa. Tapi itulah pergesekan energi dan dari berbagai unsur, airnya menimbulkan bercikan api. Tapi tetap saya masih penasaran ingin ke arah sebelah sana, karena tadi saya terasa terdorong atau tertarik badan saya untuk ke arah sebelah sana. Terima kasih. 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 Andai Good. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. gosong kayak seperti tempat pembakaran. Ini selalu ada sosok bayangan hitam. Bayangan hitam tapi tidak jelas. Berkelebat dan selalu rali ke arah jendela. Menurut saya pun sosok bayangan hitam itu adalah sosok dari yang disebutkan penjaga tersebut. Di sini ada sosok tinggi besar. Untan Sampurasun 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 Hei! Mana dong? Muncul sini! Memang belum pasti. Tapi bayangan-bayangan hitam itu selalu memancing dan membuat saya penasaran. Kabur lagi Ini bekas-bekas tadi dia kabur Masih ada suaranya Masih tidak memiliki sosok bayangan hitam Tapi saya mempunyai keyakinan Sosok bayangan hitam yang selalu berkelebat Itu adalah sosok bayangan tinggi besar Yang memang tadi disebutkan oleh si penjaga Meskipun saya tidak melihatnya langsung Karena tidak semua makhluk gaib Bisa untuk dilihat atau ditemui Atau berinteraksi Semua yang dikatakan penjaga Di lokasi bekas pabrik ini Memang benar saya rasakan Banyak sekali sosok-sosok yang saya lihat Meskipun ada satu sosok nenek-nenek Saya tidak lihat Dan tempat ini bisa dikatakan Jena Angker